Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional di Kota Pasuruan mulai merangkak naik, terutama jenis bawang merah dan tepung. Sementara untuk minyak goreng kemasan masih langkah di pasaran. Sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Keponagung Kota Pasuruan mulai merangkak naik. Untuk harga sayur mayur mulai timun, sawi, terong, jagung ada kenaikan harga. Rata-rata kenaikan dari Rp. 1.000 sampai Rp. 2.000. Sementara kenaikan yang drastis adalah komoditi bawang merah dan sejumlah tepung-tepungan. Telur juga mengalami kenaikan yakni Rp. 25.000 per kilogramnya. Untuk harga bawang merah sebelumnya dijual Rp. 24.000 per kilogramnya, namun saat ini sudah Rp. 34.000. Sementara tepung tapioca sebelumnya Rp. 6.000, namun saat ini Rp. 11.000. Sementara itu untuk minyak goreng kemasan masih langka. Di pasaran, sejumlah pedagang terpaksa membeli minyak goreng melalui jejaring media sosial dengan harga sangat tinggi sekitar Rp. 50.000. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga sembako akan terus naik sampai bulan puasa mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.